Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di video pengajaran asas-asas hukum tata negara Kali ini saya akan membahas mengenai satu topik yang menarik gitu ya Yaitu mengenai hukum keluarga negara Di video kali ini saya akan membahas mengenai teori dan konsep hukum keluarga negara Nanti akan dilanjutkan dengan video yang lain yang akan berbicara mengenai hukum keluarga negara di Indonesia secara spesifik Nah yang pertama ketika kita membahas hukum keluarga negara Ketika kita membahas keluarga negara Maka yang harus kita ingat adalah konvensi Montevideo 1933 Di dalam konvensi ini ada setidaknya 4 unsur pembentuk negara Yang pertama warga negara Yang kedua daerah, wilayah Yang ketiga pemerintahan Yang keempat pengakuan dari negara lain Seperti dari saya sudah sebutkan Warga negara ini merupakan salah satu unsur utama di dalam pembentukan sebuah negara Seperti disebutkan juga dalam konvensi Montevideo 1933 Tidak akan ada yang namanya sebuah negara tanpa adanya warga negara Oke Nah ketika kita membahas keluarga negaraan dari perspektif hukum tata negara Berarti kita membahas hubungan antara suatu negara dengan warga negara Tentunya ketika kita berbicara mengenai hukum tata negara Sorry, hukum keluarga negaraan Kita tidak hanya berbicara mengenai aspek hukum tata negara saja Ada aspek hukum administrasi negara di sana Ada hukum perdata Dan hukum publik Hukum-hukum yang lainnya Berdasarkan pendapat beberapa ahli Seperti Prof. Yoriono menyebutkan bahwa Apa sih yang dimaksud dengan warga negara Warga negara itu adalah Anggota ataupun kumpulan orang-orang dari sebuah negara Ahli lain, Walhoff menyebutkan Warga negara itu adalah anggota organisasi negara nasional Utrecht menyebutkan mereka Warga negara itu adalah mereka yang mempunyai keanggotaan juridis dari sebuah negara Jadi ada hubungan hukum antara warga negara dengan negara Kita harus membedakan warga negara dengan penduduk Nah ini dua hal yang berbeda Warga negara bisa menjadi penduduk Penduduk adalah setiap warga negara Dan atau orang asing yang bertempat tinggal dan menetap di satu wilayah negara dalam waktu yang lama Jadi penduduk itu termasuk di dalamnya warga negara dan orang asing Seperti penduduk Indonesia Penduduk Indonesia itu berarti Warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia Itulah yang disebut penduduk Tapi ketika kita berbicara warga negara Hanya warga negara Indonesia saja Warga negara Indonesia ya warga negara Indonesia saja Nah hubungan antara negara dengan warga negara ini terdiri dari berbagai macam aspek ya Dari mulai hukum publik, tadi saya udah bilang hukum perdata dan lain-lain Dari aspek hukum publik Hubungan negara dengan pribadi-pribadi tersebut Dengan warga negara tentunya menimbulkan hak dan kewajiban Seorang warga negara dia memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya Negara pun memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya Nah ini semua tentunya diatur di dalam konstitusi Oke Dan berbagai macam peraturan perundang-perundang Terdapat seperwidangan dasar antara hubungan warga negara Antara warga negara dan orang asing dalam hubungannya dalam aspek hukum publik Dan dalam aspek hukum publik Misalnya dalam konteks politik Warga negara asing di banyak negara, hampir di seluruh negara Tidak diperbolehkan tercampur urusan politik dalam negeri Makanya gak boleh tuh ada orang asing ikut pengilu Baik dia memilih maupun dipilih Nah dalam aspek hukum perdata jelas Sangat penting untuk mengetahui status keluarga negaraan sewaktu dilahirkan Untuk apa? Untuk mengetahui hukum mana yang berlaku terhadap warga negara tersebut Makanya perlu diketahui di negeri mana dia dilahirkan Dan apakah dia menegari kelahiran tersebut dipandang sebagai warga negara atau orang asing Hukum baginya dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal sebagai hukum perdata Aspek lainnya adalah aspek pertahanan negara Yaitu terdapat kewajiban bagi warga negara untuk membela negara Ada kewajiban membela negara Tidak ada kewajiban bagi seorang warga negara di Indonesia untuk membela negara lain jelas Selain aspek pertahanan juga ada aspek ekonomi Terdapat berbagai macam peraturan khusus yang ditujukan kepada pembatasan kebebasan orang asing di bidang ekonomi Misalnya disediakannya ada pekerjaan-pekerjaan yang hanya boleh dikerjakan oleh warga negara tersebut Dan warga negara asing tidak boleh Warga negara asing biasanya direstriksi Di Indonesia misalnya tidak boleh kerja sebagai ini, ini, ini gitu ya Nah ada daftarnya gitu ya Dan warga negara asing pun tidak bisa memiliki properti gitu ya Di beberapa negara mungkin diperbolehkan Tapi di Indonesia warga negara asing tidak bisa memiliki tanah misalnya Seperti itu Selanjutnya mengenai asas keluarga negaraan Asas keluarga negaraan dibagi menjadi dua secara garis besar Yang pertama asas berdasarkan kelahiran dan berdasarkan kekawinan Dalam konteks kelahiran dibagi menjadi dua lagi Itu ada asas yusanguinis dan asas yusoli Apa itu yang dimaksud dengan asas yusanguinis? Asas yusanguinis adalah asas keturunan dalam garis lurus ke bawah gitu ya Keluarga negaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dalam garis lurus ke bawah Tergantung siapa bapaknya, siapa ibu ini Kemudian asas yusoli ditentukan berdasarkan asas daerah kelahiran Keluarga negaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya Nah, kalau asas keluarga negaraan berdasarkan perkawinan Yaitu ada dua lagi, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan beragian Apa yang dimaksud dengan asas kesatuan hukum? Dimana di dalam sebuah pernikahan seseorang istri mengikuti keluarga negaraan dari suaminya Seorang istri mengikuti keluarga negaraan dari suaminya Jadi misalkan ada orang Indonesia Menikah dengan orang luar negeri Belanda misalnya Dia dulu kita pernah mengandung asas kesatuan hukum Si istri harus mengikuti keluarga negaraan si suaminya Berlawanan dengan asas kesatuan hukum ada namanya asas persamaan raja Asas dimana dalam sebuah pernikahan seseorang istri Memungkinkan memiliki keluarga negaraan yang berbeda dengan suaminya Penting untuk kita garis bawahi Yang namanya status keluarga negaraan merupakan asasi manusia Hal ini juga diatur di dalam pasal 15 Universal Declaration of Human Rights Yang menyebutkan bahwa setiap orang itu berhak memiliki keluarga negaraan Dan tidak seorang juga pun semina-mina dapat dikeluarkan dari keluarga negaraannya Oke kita mengenal dengan yang namanya Bipatrit dan Apatrit Nah hal ini terdapat jadi Karena diterapkannya asas keluarga negara tertutupi dalam satu negara Apa yang dimaksud Bipatrit? Bipatrit itu adalah suatu kondisi dia memiliki dua keluarga negaraan Dan Apatrit suatu kondisi dia memiliki Tidak memiliki keluarga negaraan Contoh Bipatrit adalah jika A melahirkan anak di negara yang mengandung asas Yousoli Amerika Serikat misalkan Sedangkan negara asal A mengandung asas Yousanguinis Indonesia Apa yang bisa terjadi jika B melahirkan anak di negara yang mengandung asas Yousanguinis Sedangkan negara asal B mengandung asas Yousoli Lalu di dalam memperoleh dan kehilangan keluarga negaraan dikenal dengan istilah namanya stelsel aktif dan stelsel pasif Apa yang dimaksud stelsel aktif? Dia secara aktif memperoleh ataupun melepaskan status keluarga negaraan Contohnya misalkan memperoleh itu ikut proses keluarga negaraan ataupun naturalisasi Melepas keluarga negaraan misalkan dia secara aktif mendaftarkan diri menjadi warga negara lain Itu secara otomatis dia kehilangan statusnya Kemudian dalam stelsel pasif maksudnya adalah dia memperoleh atau kehilangan keluarga negaraan tanpa melakukan apapun Nah di stelsel aktif tadi yang pertama itu sebenarnya diberikan hak opsi Dia harusnya bisa memilih dia mau memilih yang mana Nah stelsel pasif ini memperoleh keluarga negara tanpa melakukan apapun Dia bisa menolak namanya hak repudiasi Kalau tadi dia memilih itu hak opsi ketika kasus stelsel aktif Ketika kasus stelsel pasif dia memiliki hak repudiasi Ataupun menolak keluarga negaraan ataupun menolak kehilangan keluarga negaraan Seperti tadi saya sudah sebutkan kita mengenal yang namanya proses naturalisasi Ataupun bahasa hukumnya pewarga negara Seperti dari istilahnya pewarga negara ini ada proses yang dilakukan oleh seseorang yang bukan warga negara Tersebut untuk menjadi warga negara tersebut Biasanya diberikan berbagai macam persyaratan Biasanya ada tata cara bagi orang asing untuk memperoleh keluarga negaraan Tentunya berdasarkan permohonan Tapi memperoleh keluarga negaraan juga bisa diberikan oleh negara tertentu Misalkan warga negara kehormatan Ini biasa diberikan oleh kepala negara Lalu misalkan dia dapat berkeluarga negaraan Apabila lahir dari orang tua yang berasal dari negara Pada asas Yusong ini Jadi dia diberikan memperoleh keluarga negaraan Secara otomatis Selain memperoleh keluarga negaraan Tentunya ada mekanisme kehilangan keluarga negaraan Di negara-negara tentunya memiliki aturan yang berbeda Tapi secara umum Biasanya kehilangan keluarga negaraan bisa terjadi ketika Seseorang dengan sengaja melepaskan keluarga negaraan Sengaja dia melepaskan keluarga negaraan Karena dia apply negara lain Yang kedua Dimana seseorang menerima keluarga negaraan dari negara lain Tapi negara asal si orang ini tidak mengandung Prinsip duit keluarga negaraan Double citizenship Contohnya Indonesia Indonesia tidak mengandung asas duit keluarga negaraan Ketika dia menerima keluarga negaraan dari negara lain Maka status keluarga negaraan Orang tersebut Keluarga negara Indonesia orang tersebut hilang Karena dia sudah secara aktif Daftar menjadi keluarga negara lain Kemudian bekerja atau bergabung pada sektor publik Yang diterang oleh undang-undang di negara asal Misalnya menjadi polisi di negara lain Di Indonesia Atau undang-undang keluarga negaraan melarang Keluarga negaranya ikut aktivitas militer di negara lain Itu tidak diperbolehkan Dan banyak hal Yang tentunya pengaturan hal ini Tergantung dari Ketentuan negara-negara masing-masing Baik cukup sekian dari saya Untuk teori dan konsep Keluarga negaraan Hukum keluarga negaraan Mudah-mudahan bermanfaat Untuk materi mengenai Keluarga negaraan di Indonesia Akan dijelaskan pada video yang lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih